Sialam bagimu Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Mari sejenak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu atas kehidupan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami rindu kehidupan kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Ruh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk memahami dengan benar firman-Mu. Dan firman-Mu akan senantiasa sungguh-sungguh menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Inci Lohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13 menjadi bagian bacaan kita. Percakapan dengan Nikodemus Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, Karena aku berkata kepadamu, Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, Dan engkau mendengar bunyinya, Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, Katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya, Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, Bagaimana kamu akan percaya, Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, Selain daripada dia yang telah turun dari sorga, Yaitu anak manusia. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah, Hidup oleh Roh, Tua Banang Diopena, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Seorang ibu yang pernah divonis hidup tinggal dua bulan, Akibat kanker stadium akhir. Namun oleh kemurahan Tuhan, Ibu tersebut masih bisa sembuh. Sangat masuk akal bila ibu tersebut mempersembahkan hidupnya, Untuk Tuhan. Saudara-saudara, Nikodemus dalam pembacaan kita hari ini, Merasa heran dan bingung. Karena Yesus menjelaskan bahwa, Untuk melihat kerajaan Allah, Harus melalui kelahiran kembali. Yesus menegaskan, Bahwa dilahirkan kembali adalah syarat mutlak, Untuk melihat kerajaan Allah. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging, Sebaliknya yang lahir dari roh adalah roh. Keberadaan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, Diumpamakan Yesus seperti angin. Roh tidak dapat dilihat, Namun keberadaannya sangat mungkin dirasakan. Bahkan karyanya melahirkan kehidupan baru yang penuh pengharapan. Lebih jelas lagi, Yesus mengatakan bahwa percaya kepadanya adalah pekerjaan roh. Memang iman tidak masuk akal, Sama seperti ibu yang melewati tahun demi tahun kehidupannya, Setelah difonis hidup tinggal dua bulan. Namun nyata, Dan menjadikan hidupnya masuk akal, Setelah dipimpin roh Allah, Melalui iman kepada sumber kehidupan, Yakni Yesus Kristus yang telah kehilangan hidupnya melalui salib, Demi menghidupkan kita. Kehidupan oleh iman kepada Yesus, Akan mengubah orang-orang yang percaya kepadanya, Menjadi manusia baru oleh kelahiran kembali. Sudara-sudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menantang Nicodemus dan kita semua, Agar tidak berhenti mengagumi, Mengakui, Dan mengalami tanda-tanda mujizatnya. Namun harus berlanjut dengan percaya, Dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam surga, Kami bersyukur kepadamu hari ini. Engkau kembali menyapa kami melalui kebenaran firmanmu. Kiranya hidup kami terus dipimpin oleh roh Allah, Dan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, Kami tidak pernah berhenti mengagumi, Mengakui, Dan terus menghayati kasih setia Tuhan. Dan kami pun senantiasa hidup percaya, Dan mempercayakan hidup ini, Hanya kepada Yesus, Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tolonglah dan berkatilah kami di sepanjang kehidupan kami, Dalam segala tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan, Diberkatilah setiap orang tua, Untuk terus mampu, Mengangkat tanggung jawab di tengah keluarga, Mendidik mengarahkan anak-anak dan cucu, Yang Tuhan karuniakan. Demikian, Kiranya senantiasa diberkati juga, Setiap usaha pekerjaan, Perjuangan-perjuangan, Dari anak-anak Tuhan, Jemaat Tuhan, Kiranya lewat semuanya itu pun, Senantiasa, Ada sukacita, Damai, Sejahtera, Dengan apa yang mereka kerjakan, Mereka usahakan, Mereka perjuangkan bersama dengan Tuhan. Diberkati kiranya anak-anak kami, Dalam pertumbuhan mereka, Dalam pendidikan mereka, Agar mereka juga menjadi anak-anak, Yang sukses berhasil dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah kiranya, Setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, Dalam menikmati masa tua yang Tuhan karuniakan, Biarlah mereka tetap bahagia gembira, Dan diberkati anak-anak dan cucu, Untuk terus menjadi anak-anak, Yang berbakti kepada orang tua. Ditopang, Dijaga, Dipeliharalah, Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Karena duka cita, Karena berbagai hal yang dijumpai dalam kehidupan ini. Biarlah mereka tetap kuat, Mereka terus mampu menghadapi segala hal, Dan segala perkara pun dapat ditanggung, Bersama dengan Tuhan Yesus, Dan mereka yang sakit dipulihkan, Yang berduka dihiburkan, Yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Senantiasa, Juga terus mampu menyaksikan, Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah kiranya, Yang menikmati pertambahan usia, Juga, Apa yang mereka boleh raih, Mereka capai dalam kehidupan ini, Disempurnakan, Sukacita mereka selalu. Diberkati juga kiranya, Para pemimpin bangsa kami, Demikian juga, Segenap majelis gereja, Pengurus UG, Pengerja gereja, Agar boleh mengerjakan tanggung jawab, Pelayanan, Dengan penuh kasih dan sukacita, Dalam ketulusan, Dan kerendahan hati. Bapak di surga, Kami bertaruhkan hidup kami hari ini, Di dalam kuasamu. Ampuni dosa kami, Sempurnakan doa kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Demikian rendungan kita hari ini, Dan doa bersama, Tetap semangat, Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.